Saat kontraknya bersama Liverpool masih tersisa satu tahun lagi, Owen memutuskan hengkang ke Real Madrid. Los Blancos sebenarnya sudah lama menginginkan Owen untuk melengkapi proyek Los Galacticos. Presiden Madrid, Florentino Perez, ingin sekali melihat duet Ronaldo Dalima dan Owen menjadi duet paling mematikan di Eropa. Tawaran pertama kepada Owen datang pada Maret 2002, namun pemain asal Chester itu enggan berpaling kelain hati. Baru pada musim 2004-2005 Owen akhirnya sepakat bergabung bersama Madrid. Namun keinginan Perez yang ingin melihat Owen dan Ronaldo berduet harus dikubur dalam-dalam. Bagi Owen untuk berpasangan dengan Ronaldo, dirinya harus terlebih dahulu menyingkirkan sosok Raul Gonzalez. Misi yang sangat sulit, mengingat Raul adalah sosok yang sangat dicintai fans Madrid. Akibatnya Owen kesulitan bersaing. Ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Hanya semusim ia bertahan di Santiago Bernabu, dengan catatan 17 gol dari 45 penampilan di semua ajang. Pada akhir musim 2004-2005, Owen memilih kembali ke Inggris dan bergabung dengan Newcastle United. Berharap mampu mengembalikan permainan terbaiknya di The Magpies, Owen justru lebih banyak bergulat dengan cedera. Serangkaian cedera Owen dimulai pada Desember 2005. Saat itu ia tampil di laga melawan Tottenham Hotspur, dan mengalami cedera metatarsal, sehingga hanya mampu bermain selama setengah pertandingan. Setelah itu, Owen absen selama lima bulan. Ketika pulih, Owen yang masih mendapat tempat di Timnas Inggris, masuk dalam squad The Three Lions untuk Piala Dunia 2006. Owen tampil dalam tiga pertandingan di fase grup. Dua laga awal menghadapi Paraguay dan Trinidad Otobago dilaluinya dengan mulus. Namun saat bentrok dengan Swedia, Owen yang tampil sejak awal tiba-tiba terkapar pada menit keempat. Padahal tidak ada kontak dengan pemain lawan. Ia ditarik keluar, dan setelah diobservasi lebih lanjut ia difonis mengalami cedera ligamen. Terima kasih telah menonton!